Dari semak bola kita beralih ke ajang kejuaraan tenis dunia. Petenis asal Spanyol Carlos Alcaraz berhasil menjuari turnamen tenis bergengsi Wimbledon 2023. Kepastian itu ya Rai Hussain mengalahkan unggulan pertama asal Serbia, Novak Djokovic dalam permainan panjang lima set. Sementara kejutan dibuat oleh petenis non- Carlos Alcaraz akhirnya mampu meraih predikat juara di turnamen bergengsi Wimbledon 2023. Keberhasilan itu ia Rai Hussain melewati pertarungan sengit dengan Novak Djokovic di partai final. Bahkan ia harus menjalani pertandingan lima set yang hampir memakan waktu hingga lima jam lamanya. Djokovic sedianya mampu membuka laga dengan baik. Petenis asal Serbia itu menutup set pertama dengan kemenangan mudah 6-1. Ia hanya membutuhkan waktu 35 menit untuk bisa merebut set pertama dari Alcaraz. Memasuki set kedua, Carlos Alcaraz yang merasa tertinggal mencoba bermain lebih impresif. Ia pun berhasil merebut kemenangan di set ini dengan susah payah 7-6. Memasuki set ketiga, Alcaraz kembali unggul lewat pukulan forehand yang kerap berbuah angka. Alcaraz menutup set ketiga dengan keunggulan 6-1. Tak mau menyerah begitu saja, Djokovic kembali bangkit di set keempat. Pemenang Grand Slam 23 kali itu pun berhasil merebut set keempat dengan kemenangan 6-3. Dalam babak penentuan, kedua petenis saling berhati-hati dalam menciptakan poin. Kejar-mengejar poin pun terjadi di set ini. Namun pada akhirnya, Carlos Alcaraz lah yang mampu merebut kemenangan di set ini dengan skor akhir 6-4. Dengan hasil ini, Carlos Alcaraz berhak atas predikat juara turnamen Wimbledon 2023. Ini merupakan gelar Grand Slam kedua bagi Alcaraz usai sebelumnya menang dalam US Open 2022 lalu.